Assalamualaikum Sobat Football United Ringan amatiran ala gua Dari Stasiun Amsterdam Central Ingin Ngobrolin terkait dengan Situasi Euro Dimana fase Grup akan memasuki Periode Akhir ya pertandingan terakhir Dari masing-masing Masing-masing grup Ada beberapa tim yang sudah Memastikan lolos Ke babak selanjutnya Ada beberapa tim yang Masih harus bahkan Berjuang sampai dengan Sampai dengan match terakhir Tapi bagaimana gua mereview dan Memprediksi secara ringan amatiran Langsung saja dari grup A Ada Jerman, Swiss, Scotland dan juga Hungary Ya sesuai dengan Yang gua prediksi di awal Bahwa Jerman dan Swiss yang akan Menempati dua peringkat teratas Jerman Akan menghadapi Swiss di pertandingan terakhir Menurut gua tuan rumah masih terlalu Perkasa ya untuk Tim dari Dari Swiss Sementara Sementara Scotland dan Hungaria akan memperbutkan Berusaha untuk memperbutkan posisi keempat Dan menurut gua Gua tetep pada prediksi gua Jerman dan Switzerland ini yang akan lolos ke Atau sebagai dua teratas ya di grup A Lalu di grup B ada Spanyol, Italy, Albania dan juga Kroasia Italy kalah menghadapi Spanyol dan ini juga Menurut gua apa ya pertandingan yang walaupun kalah tipis sebenarnya tapi bagaimana Agak 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 tidak berimbang Spanyol Kalau mereka bisa lebih Klinikal bisa lebih tajam Mereka bisa punya peluang untuk Mencetak lebih banyak gol Italy yang ketinggalan justru Gua pikir mereka akan lebih keluar menyerang Tapi justru mereka tidak tampil all out Gol bunuh diri Tapi itu sudah cukup untuk mengantarkan Spanyol ke babak selanjutnya Dan gua prediksi Italy akan mendampingi Spanyol sebagai dua besar Di pertandingan terakhir Kroasia akan menghadapi Italy Menurut gua Kroasia akan selesai Dan ini akan jadi kejutan dimana Tim yang di beberapa turnamen besar terakhir Tampil bagus Bahkan sampai ke babak-babak terakhir Tapi kali ini gua prediksi Kroasia akan tersingkir Di penyisian grup Di grup C Inggris hanya bisa bermain imbang Satu-satu menghadapi Denmark Dimana pada saat itu mereka lebih diunggulkan Denmark sendiri di pertandingan terakhir akan menghadapi Serbia Serbia akan berusaha untuk mencari Poin penuh ya Untuk menjaga peluang lolos Tapi gua prediksi tetep Inggris dan juga Denmark Yang akan menjadi dua teratas Di grup C Slovenia Yang memperoleh dua hasil imbang Menurut gua akan menghadapi tantangan besar Menghadapi Inggris di pertandingan terakhir Yang gua prediksi Inggris Punya chance atau peluang yang lebih besar Untuk bisa menang Berjalan ke grup D Perancis berbagi poin Dengan Belanda Dua tim ini menjadi dua unggulan teratas di grup D Belanda akan menghadapi Austria di pertandingan terakhir Austria akan menurut gua berusaha untuk mencari kemenangan ya Karena dengan kemenangan ini yang akan memastikan mereka lolos ke babak selanjutnya Belum ada tim menurut gua di atas kertas yang Pasti lolos di atas kertas Tapi Gua melihat Belanda dan juga Perancis Perancis akan menghadapi Poland Menurut gua tidak akan Sulit bagi tim Dider Deschamps ini Meraih 3 poin Dan Berjalan ke babak selanjutnya Gua tetep memprediksikan Belanda dan juga Perancis Yang akan Ke babak knockout Sebagai dua besar di grup D dan di grup E Di grup E ini menurut gua Ya inilah grup menerakanya Dimana Sampai dengan pertandingan terakhir Menuju pertandingan terakhir Semua tim berbagi angka yang sama 3 poin Belgia Di luar dugaan menurut gua Di luar dugaan gua paling tidak ya Bangkit di pertandingan terakhir Menang menghadapi Rumania yang Sebenarnya sedang dalam situasi yang positif Karena mereka menang besar menghadapi Ukraina Ukraina di sisi lain juga membuat Kejutan ya Bagaimana mereka bisa membalikan Ketertinggalan menghadapi Slovakia Slovakia yang tadi Sebelum pertandingan menghadapi Ukraina Menurut gua Punya peluang bagus Untuk bisa memastikan Ke babak selanjutnya Namun saat ini justru Ya Berat Menurut gua Karena mereka akan Melakoni laga Hidup mati Menghadapi Rumania Lagang yang akan seru Slovakia menghadapi Ukraina Dimana satu tim berusaha untuk bangkit Yang lainnya Berusaha untuk memperbaiki keadaan Di pertandingan Yang lainnya Belgia akan menghadapi Ukraina Gua pikir Belgia Akan kembali ke jalur kemenangan Mereka akan Meraih tiket lolos Sehingga Di grup E ini Menurut gua mungkin Rumania Dan Belgia Yang akan Menempati dua Teratas Ini Kalau memang betul Maka Perkiraan gua yang menempatkan Belgia dan juga Ukraina Di Di awal turnamen Nampaknya akan Meleset ya Tapi sekali lagi gua prediksi Belgia dan juga Rumania yang akan Lolos ke babak selanjutnya Dan di grup F Menarik situasi di grup F Bagaimana Portugal Turki Sorry Church Republic Dan juga Georgia Di pertandingan Sebelumnya Portugal Menang besar Menghadapi Turki Republik Ceco Church Republic Yang Diprediksi akan Bisa menang Menghadapi Georgia Tapi justru Tertahan imbang Dari dua Pertandingan tersebut Gua melihat Turki ini Memiliki kelemahan Di lini belakang Dan ini sebenarnya Sudah terlihat Ketika mereka Menghadapi Georgia Sebaliknya Church Republic Ini memiliki Permasalahan Di lini depannya Banyak peluang Menghadapi Georgia Tapi tidak bisa Dimaksimalkan Dan Di pertandingan terakhir Kedua tim ini Akan bertemu Akan Berjuang Berusaha Untuk menempat Menemani Sorry ya Portugal yang Sudah menempatkan Posisinya Melaju ke Babak selanjutnya Gua prediksi Church Republic Yang akan membuat Kejutan Untuk Turki Murni Karena Turki Belum Meyakinkan Lini belakangnya Di dua pertandingan Yang dilaluinya Dan lini depan Juga menghadapi Kebuntuan Menghadapi Portugal Kalau Church Republic Bisa tampil Sedikit lebih bagus Untuk lini depannya Bukan tidak mungkin Mereka akan bisa Membuat kejutan Mengalahkan Turki Yang sebenarnya Saat ini Posisinya Sedang berada Di peringkat kedua Gua bisa salah Tapi bagaimana Mursobat Football United Prediksi Di periode Akhir Penyisian Grup Siapa yang akan Lolos ke Babak selanjutnya Ini sangat menarik Dan gua tahu Betul Ada peringkat Ketiga terbaik Tapi seperti Gua katakan Ini gua prediksi Dua Terbaik Di masing-masing Grup Bagaimana Mursobat Football United Ada pendapat lain Seperti biasa Bisa drop di kolom komen Terima kasih Sudah menyaksikan Jangan lupa Like, sholat Dan juga subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Thank you